Kalau kita lihat dari data inflasi untuk Oktober, sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan ya. Biasanya kan makanan yang dominan, sekarang kita lihat harga transportasi juga sudah mulai meningkat gitu ya. PMI juga tadi pagi dikeluarkan juga cukup tinggi gitu. Jadi saya rasa dengan terkendalinya COVID, jumlah kasus COVID, dan juga kalau kita lihat vaksinasi dari Indonesia juga sudah mulai semakin banyak gitu ya, itu mendorong normalisasi dari aktivitas ekonomi masyarakat. Sehingga kelihatan daya beli semakin lama, semakin membaik. Meskipun belum kembali ke level yang normalnya waktu sebelum COVID. Baik, ada yang harus diwaspadanya atau tidak sih dengan kenaikan inflasi ini? Karena kalau kita melihat dari global sendiri, ini justru lebih waspada akan adanya hyperinflation. Ya, betul. Jadi kenaikan harga dunia dari sisi energi dan makanan memang merupakan salah satu faktor resiko ya untuk inflasi di Indonesia. Tapi kami melihat tekanan dari inflasi dunia itu, dampak domestiknya masih cenderung, masih bisa dikendalikan. Ini karena beberapa alasan. Yang pertama adalah kalau kita lihat, pass through dari kenaikan harga energi masih belum terjadi. Dan kalau kita lihat juga saat ini pemerintah dalam memiliki kapasitas yang lebih baik gitu ya, untuk mengendalikan harga. Kenapa kami lihat seperti itu? Karena pertama kalau kita lihat adanya reformasi subsidi yang sudah dilakukan oleh pemerintah di mana pemerintah secara perlahan-lahan bisa mengurangi jenis energi yang memiliki beban subsidi yang besar. Contohnya premium untuk harga BBM. Itu sudah berhasil dipangkas menjadi, kalau kita lihat data terakhir konsumsi BBM itu turun di kisaran 14 persen dari kotak konsumsi. Padahal di awal 2016 itu masih di atas 80-an persen konsumsinya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga kalau kita lihat harga pass through dari harga energi ini kurang lebih bisa dijaga pass through-nya karena terutama untuk harga listrik. Harga listrik di mana kita memiliki DMO, Domestic Market Obligation di mana perusahaan batubara harus menjual 25 persen produknya itu di domestik. Dan ini bisa dipergunakan oleh PLN di harga yang flat. Saat ini kisaran 70 dolar per ton. Jadi ini bisa menjadi cushion lah ya. Cushion supaya jadi harga kos yang ditanggung oleh PLN kurang lebih bisa dijaga kestabilitasnya. Jadi hal-hal ini gitu ya yang bisa menurut pandangan kami bisa menjaga pass through-nya itu bisa dikendalikan gitu ya. Baik Pak Aldian, Anda melihat sebesar apa sih ruang untuk peningkatan inflasi kembali lagi ke target 2 hingga 4 persen? Ya kami masih melihat tahun depan inflasi akan menuju level 3 persen. Kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan mungkin dengan membaiknya ekonomi permintaan akan lebih tinggi, yang pertama. Yang kedua juga saya rasa pemerintah akan perlahan-lahan mulai mempass through kenaikan harga energi di luar yang cukup tinggi gitu. Jadi dia akan mulai mempass through terutama untuk fuel yang high quality ya. Jadi mungkin kalau yang low quality, medium quality itu mungkin seperti Pertalife itu mungkin masih akan, karena dikonsumsi oleh orang banyak mungkin kenaikannya akan sangat terbatas gitu ya. Tapi untuk yang Pertamax dan lain-lain mungkin kenaikannya akan lebih tinggi gitu ya. Dan yang kedua, tahun depan kita juga melihat akan adanya adjustment dari tarif PPN gitu ya. Itu dari 10 ke 11 persen. Ini juga akan menyumbangkan lah inflasi. Terima kasih telah menonton!